The Virgin, nah Duo Mita dan juga Dara ini, kan bisa dibilang mereka selalu total kalau ngomongin tentang penampilan di setiap aksi panggungnya ya dong. Iya, betul sekali Safira. Dan sekarang ini mereka akan bercerita sedikit tentang fashion yang mereka tampilkan selama ini. Duo The Virgin selalu kelihatan kompak baik saat di atas panggung maupun di luar panggung. Termasuk urusan gaya berpakaian. Mita dan Dara memperhatikan tema pakaian apa yang akan dikenakan. Meski mereka baru bekerja sama selama kurang lebih lima tahun, tapi untuk urusan selera fashion, Mita dan Dara kompak kok. Seperti ditemui beberapa hari lalu saat The Virgin tampil di sebuah acara, keduanya serasi berpakaian casual. Kecipta bukan untukku, kau ngejauh disana... Kalau sekarang hari ini lagi pengen santai, biasanya kita temanya hara juku. Terutama kalau misalnya ada event TV yang misalnya kayak ada acara TV apa atau mungkin acara yang besar. Kita biasanya tematik, jadi tergantung acaranya. Request-nya misalnya dari segi warna atau tema maunya apa, tapi tetap gayanya hara juku. Karena kita seneng banget gaya hara juku, arahnya hara juku, karena kita udah cocok banget. Kalau Mita sih yang pasti nggak suka pakaian rola, terus nggak suka pakaian tangan yang buntung, itu jarang-jarang banget. Jadi selama nggak kesitu sih masih nyaman-nyaman aja. Semuanya juga nyaman sih, selama emang bagian yang bapak aku sih pake, dan emang layak kermis tadi ya... Jadi kebetulan Mita punya teman udah udah lama banget, dia punya punya, ya bisa dibilang dia tuh desainer. Tapi lebih ke arah-arah bagi-bagi yang fashion-nya tuh ke Jepang. Makanya kebetulan cocok sama kita, akhirnya kita patengin bahwa The Virgin pengennya arah kostumnya tuh ke arah juku. Tapi tetap versinya gayanya The Virgin lah, beda karakter kan, aku sama Dara beda karakter. Jadi dari situ kita memandangkan dari, kembar mungkin dari warna atau mungkin apaan. Oke deh, gaya The Virgin ini mungkin bisa jadi bahan referensi juga ya. Tinggal pilih deh, mau tampil girly ala Dara, atau tampil tomboy ala Mita. Dua-duanya oke dong pastinya. Terus, urusan baju udah, kalau urusan barang-barang yang selalu mereka bawa, kira-kira ada apa aja ya. Aku gak bawa, saya juga gak bawa tas. Jawabannya tas Doraemon, sini mbak. Doraemonnya sini mbak. Ini ada Doraemon namanya. Ini tas ini selalu ada di bawah sama mbak. Isinya macem-macem, ini dibilang kantong Doraemon karena ini banyak macemnya. Minta apa aja, tukang tasnya juga ada. Ada tisu basah, tisu kering, iklan, ada jaket, jaket, ini dompet mbak Fri. Di sini ada, ini perlengkapan wanita, ada macem-macem, terus parfum. Di sini ada, ini Doraemon minta apa aja, tukang ini. Ini iklan ya, minyak inilah pokoknya, terus minyak, ini ada permen juga. Kalau lagi gak puasa makan permen. Ini ada, tuh ada apa tuh, banyak kan, cetes mata, tuh ini obat luka, ini jadi kalau butuh apa-apa. Setelah selalu di bawah dan gak akan dilupain apa tuh? Ini Doraemon ini kalau manggung pasti di bawah. Ini namanya tas Doraemon. Tuh, ada pembersih tangan, kawon, cetawan. Jadi selesai di isi paket itu deh, ini pasti di tegak aja kalau lupanya ya? Ini aja, paling kalau habis di refill, gitu. Banyak macemnya, ada obat-obatan juga, tukang di bawah ya, banyaknya. Tuh, banyak kan lah pokoknya. Ada pulpen, spidol, kumor-kumor, gunting, obat gun, ada masker juga. Tuh, kan banyak. Bintap ada gak, Bintap? Tusuk gigi. Juga ada di sini, kumplit loh ya. Macem-macem sih. Tuh, banyaknya, oh, oh. Alright, people.